Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat SPP semua? Semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT Pada video kali ini, kita akan membahas manfaat kencur untuk kesehatan Kencur biasanya digunakan sebagai bubuda burut dan obat herba Kencur juga bisa diolah menjadi ramuan obat sampai minuman Kencur adalah tanaman herba yang tumbuh subur di wilayah Asia Seperti China, Myanmar, Indonesia, Malaysia, dan Thailand Kencur dikenal sebagai bumbu masakan populer di Asia Di beberapa daerah, tanaman ini disebut cikur, cekur, cekor, tekur, suha, dan bataka Kencur biasanya digunakan sebagai bubuda burut dan obat herbal Kencur juga dimanfaatkan sebagai ramuan obat sampai minuman Di Indonesia, kencur banyak dijual dan harganya terjangkau Kencur hampir mirip dengan jahe, kunyit, dan lengkuas Beberapa tanaman ini memiliki senyawa seperti minyak aziri, saponin, flavonoid, dan polyphenol Kencur dipercaya dapat mengobati batuk, mual, pembegakan, sampai penawar ancur Kandungan nutrisi kencur hampir sama seperti jahe dan kunyit Selain akarnya, daun kencur biasanya dimanfaatkan sebagai lalapan dan urak Sementara bagian ribang bisa digunakan sebagai kosmetik Manfaat kencur untuk kesehatan Pertama, untuk meredakan kaki yang keselew Kedua, antitoksin Antitoksin dalam kencur untuk mengobati keracunan Tiga, kencur dibuat jamu Jamu beras kencur meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah masuk angin Empat, meningkatkan energi Kencur, jahe, dan kunyit dapat meningkatkan energi Caranya, rebus 2 cm kencur, jahe, dan kayu manis Minuman hangat ini diancurkan diminum sebelum tidur Kencur dapat meningkatkan energi, kesadaran, membuat tubuh relax, dan mengatasi kelelahan Kelima, meningkatkan nafsu makan Kencur dapat meningkatkan nafsu makan karena sifat karminatif Beberapa suplemen makanan untuk anak juga ada tambahan kencur Kencur bisa menjadi bumbu penyedap dan baik dikonsumsi anak-anak Enam, menurunkan kolesterol jahat Kencur dapat meningkatkan produksi empedu dalam tubuh Empedu bekerja menyerap nutrisi termasuk menghilangkan racun dan kolesterol jahat Tujuh, sumber antioksidan Antioksidan dalam kencur ini bisa mengurangi radikal bebas dan virus Kencur dan empon-empon bisa meningkatkan kekebalan tubuh 8. Obat herbal batuk Kencur, jahe, kunyit, lengkuas bisa dipakai sebagai obat herbal ketika batuk Caranya, cuci sampai bersih, kemudian kupas dan parut Selebih yang tipis kencur dimasukkan dalam kain dan diperas menjadi air Tambahkan jeruk nipis dan madu secukupnya Kemudian, minum obat herbal ini sehari 3 kali sampai batuk meredah 9. Mengurangi kembung Kencur bisa mengurangi kembung Caranya, cuci sampai bersih Tambahkan garam secukupnya Bersihkan lagi, kemudian rebus di air hangat Cara lain adalah Rebus 3 cm kencur dengan gelas air hangat Tunggu sampai kencur meresap ke air Kemudian, minum larutan ini 2 kali sehari untuk mencegah kembung 10. Mencegah kanker Kencur memiliki antioksidan yang bermanfaat untuk mengatasi penyakit serius, termasuk kanker 11. Melawan bakteri Kencur mengandung infeksi staph atau staph infections Menurut penelitian, kencur efektif melawan bakteri Staphylococcus aureus Bakteri ini menyebabkan bisul, kulit bengkak, nyeri, sampai bernanah Konsumsi kencur bisa menyembuhkan dan melawan bakteri tersebut 12. Mengobati diare Kandungan karminatif dalam kencur bisa mengobati diare Peneliti menemukan bahwa kandungan ini merangsang produksi lendir usus Kandungan ini membantu melindungi lapisan usus dan mencegah bisul di kulit 13. Bahan dasar tabir surya Ternyata, senyawa dalam kencur sering digunakan untuk penelitian Mengutip dari Jurnal Karakteristik Morfologi Tanaman Kencur Tanaman ini memiliki senyawa ethylparametoxicinamate atau IPMS Senyawa ini sering dipakai dan digunakan sebagai bahan dasar tabir surya Tabir surya berfungsi melindungi kulit dari sengatan sinar UV matahari Senyawa ini juga digunakan obat herbal sebagai anti jamur, antibakteri, dan penyembuhan asma Sekian video tentang manfaat kencur Semoga semakin menambah hasilnya pengetahuan Sobat SPB semua Salam Sehat Wassalamualaikum Wr Wb